Masya Allah Cus, jadi gimana? Habis liat film Siksa Neraka? Aku mau isap, aku gak mau jadi banti lagi Cuma liat, iya, rambutnya udah dipotong tuh Alhamdulillah, nazir kemarin Saya denger juga katanya abis nonton itu ngalamin mimpi Mimpi? Mimpi apa? Mimpi bahwa Mas Sandu tuh ada di neraka Disana di datangin orang dua Aku mimpi turun-mimpi turun datang orang dua Tanyain di dunia, disananya ngapain aja di akhirnya Aku jawab, aku suka jadi wawiya Aku suka minum Mas Sandu mau, katanya pertama dia dapet uang 50 ribu Dia senang sekali katanya tuh Karena cowoknya ganteng juga Cerita sendiri kayak gitu Awal dapet pelanggan tuh seneng Mas Sandu? Seneng Karena? Seneng dapet uang Jadi guys kemarin itu sempat viral Kisah seorang yang tobat sehabis nonton film Siksa Neraka Nah itu viral banget ya di medsus itu ada dimana-mana Sekarang gue udah kedatangan si narasumbernya langsung Jauh-jauh dari Indra Mayu Halo Mas Yanto Halo Makasih Mas udah datang kesini ya Iya Ini mungkin netizen udah penasaran ya Kemarin itu beneran tobat apa gini film doon? Beneran tobat Beneran tobat ya? Beneran tobat Emang sebelumnya itu berprofesinya sebagai apa Mas? Seorang waria Seorang waria? Iya Udah berapa lama Mas? 5 tahun 5 tahun jadi waria? Iya Kenapa akhirnya memutuskan untuk tobat? Karena saya mau ikhsap, mau bertobat, mau kayak dulu lagi kayak laki-laki yang sebetulnya gak mau jadi waria lagi aku Saya mau mau punya keluarga mau punya anak Intinya supaya punya kehidupan yang lebih baik ya? Oke Ditahan dulu ceritanya Mas Yanto ya Nah waria sendiri kalau di KBBI itu berarti wanita pria atau pria yang bersifat atau bertingkah laku seperti wanita Nah kalau dalam agama Islam sendiri ada satu ayat lah yang kalau di bahasa Indonesia ini kurang lebih artinya kayak gini Hei kamu manusia Aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga perempuan Dan ku jadikan kamu itu bersuku-suku berbangsa-bangsa agar saling mengenal Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Nah seperti apa kisah pada kali ini? Langsung aja kita mulai Berikut adalah ceritanya Wah mas sebelum podcast kita shot dulu kali ya biar enak ya? Oke Oke Wah mas ya 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 Allahuakbar 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahuakbar 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 Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hari ini gue udah kedatangan mbak Ayu yang sempat memviralkan Mas Yanto ini, jadi Karena video dari Mbak Ayu Maka Mas Yanto tuh kemarin viral banget ya Mbak Ayu ini temen Udah lama Mas Yanto? Udah 4 tahun Temen apa nih? Satu profesi? Satu profesi Nah awal kejadiannya Gimana sih? Kok bisa sampe viral kayak gitu? Ya malam itu kan Saya berenam Sama temen-temen saya Habis pulang kerja Dan saya ngajakin temen-temen Untuk nonton Ayo Kata aku tuh Nonton Siksa Neraka Siapa tau aja pada tobat Kayak gitu Nah pas itu Masuk lah jam 9 tepatnya Di CSB Cerbon Masuk itu Dan si Yanto ini Gak tau kalau film itu Siksa Neraka Gak tau Langsung masuk aja Terus habis itu Dengan Berjalannya film Mas Yanto Mas Yanto ketakutan Dan itu ada suara nangis dulu Aku tuh siapa Suara nangis tuh Rinti-rinti dulu Rinti-rinti Aku tengok lagi kan Gak ada siapa-siapa lagi Pas itu Nangis tambah kenceng Aku tuh siapa ini nih Pas itu Kan ini kan duduknya paling pojok banget Takut mungkin dia Terus nangis Nangis Rinti lagi Akhirnya dia Nangis Kenceng Terus Minta Balik Pulang Kalo Pulang Kata aku nanti Belum selesai Ya tetep dia tuh Nangis Nangis Gak mau aja Balik-balik Balik Oh ya mampu aja balik Kayak gitu Nah terus Udah Kata aku Diem-diem Kata aku tuh Udah diem Berisik Kata banyak orang Tapi Pas itu Karena udah malem Penontonnya juga Gak terlalu banyak sih Mungkin ya Gak risih juga Mungkin penontonnya juga Karena fokus Lihat Si Ketan Raka Ya aku pun akhirnya Gak fokus Ke filmnya Masa tuh Karena Ini videoin Si Yanto ini Nah kalo dari Mas Yanto sendiri Kenapa mas Kok sampe nangis Kejar kayak gitu Nah mas Yanto Takut Nah mas Yanto Ingat dosanya Mas Yanto Nah Lihat itu Nah Lihat si Ketan Raka itu Sangat Cua Dengan nangis Sama Lihat Yang diputong Aku takutnya Kayak gitu Sampai masuk ke bawah juga loh Bawa kursi kan Ya sampe Sampai musik ke bawah kursi Sangat takut Bisan Akhirnya memutuskan tobat Tobat Menjadi Lelaki Menjadi cowok yang Sebutunya Seaslinya Karena gak mau mengalami Siksang neraka itu Gak mau Nah mungkin Boleh diceritakan ya Saya denger juga katanya Habis nonton itu Ngalamin mimpi 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 apa? Mimpi Bahwa mas Yanto Ada di Di neraka Disana Didatangin orang dua Aku minta dulu Datang orang dua Tanyain Di Punya Disananya Ngapain aja Di Hrnya Aku jawab Aku suka jadi waria Aku suka minum Terusnya Aku bangun Jam Jam dua Jam empat Langsung Suat subuh Suat subuh Mas Yanto langsung Mau potong rambut aja Paginya Oh itu rambutnya masih panjang ya Iya Mas Yanto Kita mau potong rambut Babershop Sesuai janji saya ya Dan disana ditanyain Diledia sama salon Kenapa mau dipotong Rambutnya panjang tuh Aku mau jadi cowok Gak mau jadi waria lagi Sebelumnya namanya siapa? Bukannya Yanto ya? Bukan Inces Inces Mbak Ayu manggilnya Inces Inces Matic Inces Matic? Iya Uh Kenapa gak manuan? Matic kan gak ada giginya Gak ada giginya ya? Iya nyonglot Nyonglot ya Mbak Ayu mungkin boleh dijelasin ya Dulu Sebelum Mas Yanto tobat itu Pekerjaannya sebagai apa sih? Yang Mbak Ayu tau lah Ya setau saya sih Dia Pernah juga sih Mangkal-mangkal gitu Mangkal-mangkal Terus Maku-makuin riasan Di Tribuana disitu Mangkal tuh gimana? Kalau mangkal sih Kayak semacam apa ya Waria Waria itu Yang mencari Cowok Terus Nyanyi di panggung-panggung Mangkal dimana tuh? Di daerah situ aja Oke Mas Yanto Maaf kalau saya nanya kayak gini ya Mbak Ayu tau gak sih Awal mula kenapa Akhirnya Mas Yanto itu Berubah jadi Waria? Setau saya Dan curhatan dari Mas Yanto sendiri ya Dia tinggal sama ibunya Dan ayah dirinya Awal-awal ceritanya Terus Ibunya sebagai tugas kebersihan Dan bapaknya sebagai Tukang parkir Dan si Mas Yanto sendiri Dia Sebagai Buru-buru cuci Itu Di rumah-rumah makan Kayak gitu Karena untuk membantu Perekonomian keluarga ya Dan seketika Suatu hari Dia Menemukan cewek Yang dia sukai Dan akhirnya Menjalin hubungan Selang beberapa lama Si cewek ini Selingkuh katanya Dan akhirnya Membuat Mas Yanto ini Prustasi Dan pergaulan bebas Mas Yanto ikut-ikutan Pergaulan sama teman-temannya Ikut-ikutan Mau mabokan Minum-minuman gitu Terus disitu juga Banyak Waria-waria disitu Dan akhirnya Mas Yanto Terjerumus juga Kesitu Dan pada saat itu Ada cowok sih Yang nawar-nawar Kayak gitu Dan diocok-ocokin Sama temannya Ya udah mau aja Mau aja Kayak gitu Terus akhirnya Mas Yanto mau Katanya pertama Dia dapet uang 50 ribu Dia senang sekali Katanya tuh Karena cowoknya ganteng juga Cerita sendiri Kayak gitu Awal dapet pelanggan tuh Seneng Mas Yanto Seneng Karena Karena cowoknya ganteng Seneng dapet uang Oke Lalu gimana Mbak Yu? Ya Terus habis itu Ketemu saya Di Nyanyi-nyanyi gitu Habis dia Mangkal-mangkal Dan Dia dapet uang 50 ribu Jadi Seterusnya dia Mau jadi waria terus Mau mangkal-mangkal Terus kayak gitu Dan Suatu hari Dia ketemu saya Nyanyi Di suatu panggungan Dan Tau saya juga dia Bantu-bantu meak juga Di temen saya Di Nang Tri Buana disitu Kalau misalkan saya ke salon Ya ini cerita-cerita Tentang ya Cowok-cowok Ya waria kayak gitu Nah terus Akhirnya Saya sama Mas Yanto kan Lebih deket 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 Partneran ya Iya partner kerja Profesinya penyanyi berarti nih Bayu nih Jadi saya tuh Dari panggung-panggung gitu Kalau Mas Yanto sebagai Menghibur Penyanyi pelawak Pelawak Suara-suara Sinden Buta gitu Nyinden Bisa nyinden Bisa Boleh contohin Duh Bapak Tuan rumah sayang Majika Sendiaman-manibai Sayang Dweke Aduh Wuh Singan Nyati Wong piringan Banyu Wadun Si jine Kayang Kenan Wong dipudu Si wong Wadun Aduh Wong I I I I I I I Oh jadi biasanya Manggung Nyinden I Tadi Apalagi Suara buta Suara buta itu apa tuh ada putra dan awan soalnya bertanya kayak gimana tuh gue berdengadu biang siapa nih ngani panggulani aku rasaku suka manusia ambune wangi temen Oke jadi itu awal pekerjaannya tapi danan itu danan cewek dan banci-bancian gitu untuk menghibur menghibur namanya incest metik nama panggungnya Mas Yanto itu memang pas diawal kenal sama pacarnya ya sudah memutuskan untuk menikah gitu sudah ya mau mau masa mau nikah akunya ada cewek yang mungkin bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan kita gitu ya eh tau-tau malah ketemu selingkuh selingkuh sama cowok lain-cowok lain lihat itu masya lihat mata aku sendiri jadi frustasi ya lagi dimana lihatnya lagi di taman berdua dua-dua aku nya naik motor terus Mas Yanto gimana ke pacar saat itu ya aku sengaja nggak mau ditemuin aku telepon ada dimana yang aku jalan di rumah aja kemana-mana aku takut kirimin ini apa kamu dua-dua sama cowok lain misalnya kamu kalau kayak gini aku pindah putus aja tapi dianya mau aja iya malah yaudah ya kalau kamunya bilang lagi itu mutus oke di situ galau berat tuh frustasi lari malah mabok-mabokan tapi agak jauh juga ya hingga akhirnya memutuskan jadi waria gitu mungkin karena tadi pergaulan tadi ya dan karena tadi katanya cowoknya ganteng-ganteng terus senang dapat uang gitu tapi memang dari dulu itu ada ketertarikan sama pria atau baru aja Mas Yanto ya bahwa bisa diputusin baru habis diputusin itu ada ketertarikan sama pria sempet ngelarang gak sih Mbak Ayu Mas Yanto gitu udah jangan mangga lagi gitu pas semakin kenal ya kan sering manggung bareng gitu ya sempet sih sempet itu kan gak baik kata aku tuh terus ya udah jemba ini aja saya juga jembang manggung-manggung aja katanya manggung-manggung dan ditambah lihat film itu jadi makin dia tuh makin takut Mbak katanya ya udah kamu sebagai profesi aja kalau misalkan jadi banci-bancian itu makal-manggalnya udah jadi dia udah udah berhenti makal-mangkal berhenti total ya makal-mangkal setelah lima tahun tuh setelah lihat itu mau takut saya Mbak nggak papa misalkan di panggung Mbak ada dandanan kayak gitu nggak papa cuman kalau makal-makal saya udah nggak nggak makal-makal lagi Mbak katanya saya takut gambaran neraka kayak gitu bilangnya kayak gitu sih setelah nonton siksan neraka udah ngelakuin hal apa aja perubahan-perubahan potong rambut coba lihat iya rambutnya udah dipotong tuh Alhamdulillah Nazir kemarin udah ngindahi-ngindahi minuman ngindahin lokok pergaulan sama temen temen-temen yang masih ngajakin kayak gitu ya udah dihindari semua oke ya kita doakanlah semoga bisa istiqomah dan jadi lebih baik lagi lah ya amin dan saya juga pengen ada satu pertanyaan sih buat si Yanto iya Masya tuh saya kan nggak bisa sempurna ya kalau misalkan ada orang yang pengen ngebimbing Mas Yanto ngedidik Mas Yanto yang lebih ke jalan yang lebih baik lagi Mas Yanto mau mau karena Mbak kan hanya terbatas Mbak juga hanya manusia biasa belum sempurna untuk menjadi Mas Yanto yang sempurna yang Mas Yanto yang jadi laki-laki yang seutunya Mas Yanto mau misalkan dibawa ke Paustad ataupun nggak apa-apa nggak apa-apa dia barangkali ada yang nonton dan kepinginan Mas Yanto apa itu cita-citanya satu mau bisa sholat bisa ngaji bisa baca supaya jangan dibaca supaya jangan dibuat sama orang aku nggak tahu sama tulisan ini 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 sama tinggal mau bisa baca aja rumah tangga ya rumah tangga mau punya anak sampai tua iya karena kan pas film Bioskop itu beredar kan dikira orang-orang kan gimmick gitu ya ternyata memang ada-ada antor storynya dari kisah ini ya Mbak Ayu itu tahu nggak sih kayak misalnya orang tua dari Mas Yanto itu tahu profesinya tuh seperti itu gitu ya orang tua Mas Yanto tahu Mas Yanto sebagai waria dan Yes tuh nyanyi-nyanyi apa tahu dan dua tahun dua tahun yang lalu Mas Yanto itu bercerita sama saya tuh ibunya meninggal katanya posisi saya kan lagi waktu itu lagi nggak ada disitu jadi nggak bisa datang ke ini terus Mas Yanto bercerita tentang ibunya ibu saya meninggal Mbak terus itu saya dari kecil tuh punya ayah katanya tuh saya itu tanya sama ibu ma ayah saya tuh siapa bilangnya nggak tahu dong jangan 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 inget-inget ayah kayak gitu terus pada saat itu ibunya najah mau meninggal terus ke rumah sakit terus diberitahu sama ibunya nang nang gitu bahwa kamu tuh masih punya ayah dan ayah kamu ada disini ada di di suatu tempat situ terus dia ke situ dan akhirnya sampai situ nggak diakuin sama ayahnya dan akhirnya dia balik lagi ke rumah sakit pas rumah sakit ibunya udah nggak ada Hai udah nggak ada itu tapi Inces Maaf Mas Yanto masih pengen itu misalkan ayahnya ngelakuin mau Aduh maunya aja ngelakuin ngelakuin Mas Yanto ya Mas Yanto anaknya Coba tahu aja ya Coba tahu aja ya Coba tahu aja ya Dan kemarin juga kita jiarah ke makamnya ke makam ibunya Ibu sempat nazar apa Mas Yanto? Iya Ama ya Nazar Suruh cari ayahnya gitu? Suruh cari ayahnya Coba ya Mas Yanto Nungguin kedua sama ayah Nggak tahu dimana Dekat ayah disini tapi nggak mau ngelakuin Karena Mas Yanto ya tadi itu ya berubah tadi itu ya Jadi ayahnya nggak mau ngelakuin gitu Tisu 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 Mas Yanto Ya makanya saya support terus Mas Yanto karena Mas Yanto disini kan sudah nggak ada orang tua nggak ada yang ngebimbing juga dan dia pengen ke jalan yang lebih baik lagi Jadi saya ya berusaha membantu ala kadarnya dan nggak bisa sempurna juga ngebantunya tuh Dia cita-citanya pengen punya istri katanya pengen punya anak biar buat bekal tua nanti ya Karena saya disini sendiri gitu bang Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5 Ada lagi nih bang cerita yang bikin aku sedih banget Ini sih Yanto cerita sama aku katanya dibegal bang Dibegal dia lagi Ya biasa lah mangkal-mangkal gitu bang Mangkal-mangkal sama teman-teman warianya Di suatu tempat itu lagi Nah ada datang dua cowok Dua cowok ini posisinya Ya masih muda-muda gitu ya Terus dia ngajakin si Mas Yanto ini Katanya ayo ya biasa kayak gitu lagi Tapi posisi itu Mas Yanto bawa motor dan bawa tas juga Nah tapi pas itu ada yang bilangin sama temen Temennya tuh ada yang bilangin Mas Yanto Katanya kamu jangan mau kalo misalkan bawa motor kamu Misalkan jalan kayak gitu Jangan mau kalo suruh bawa motor Tapi dia nya maksa aja Udah nggak apa-apa Udah aman katanya Dan akhirnya si cowok itu ngajak si Mas Yanto Ya dia bonseng bertiga Mas Yanto itu duduknya di tengah-tengah Terus di suatu jalan ada jembatan Berhenti nih bertiga nih Kata cerita Mas Yanto Berhenti Terus Mas Yanto itu dibawa ke jembatan Yang tempatnya gelap banget pokoknya gelap Ya sepi sepi pokoknya nggak ada orang-orang Terus abis itu udah selesai-selesai main Terus si temennya itu Mas Yanto masih belum berpakaian ya Masih telanjang gitu Si temennya ini ninggalin yang tadi Dan akhirnya membawa motor Mas Yanto dan tasnya ke bawah semua bang Dan akhirnya Mas Yanto ini sedih Gimana nggak tau dia mau ngapain Dia apa minta tolong ke siapa nggak tau Karena disitu tempatnya sepi Bener-bener gelap banget disitu Akhirnya dia nangis Dan jalan nggak ada yang nolongin Terus pas udah di jalan rame Ada bawa bapak katanya nolongin dia ngasih uang 50 ribu Terus akhirnya dia pulang Nah terus dia cerita lagi nih bang Cerita lagi Ya karena dia sering curhat sih Mas Yanto sama saya kalau misalkan Habis itu curhat lagi Katanya Mbak saya curhat Masya tuh ada yang nolongin petasan Nah kok gitu Siapa itu orangnya kata aku tuh Nggak tau Mbak aku kan lagi mangkal Aku lagi diam Aku lagi diam Lagi apa Katanya di lemparin petasan Petasan itu kan bahaya bang Kan segini nih Kecil Petasannya kecil Cuman bahaya kan bang Mas Yanto Kalau misalkan dia Petasan itu kena Ini Tubuh dia Tubuh Mas Yanto ini Ya bisa melepuh atau kebakar gitu gimana Dan bisa bikin jantungan juga kan Petasan itu Mas Yanto pernah Dilemar petasan? Pernah Sama temen-temen cowok tuh Balangin Sampai Supaya akunya emosi malah Nah Ini Yang lebih Ini lagi bang Kayak semacam Kayak dilecehkan banget ya bang Ya Mas Yanto Dia cerita lagi Mbak kayak Ada kejadian lagi Katanya apa Kata aku tuh Ini Mbak Katanya aku lagi Ya biasa Lagi mangkal lagi Terus ada cowok Datangin aku Terus Dia tawaran kayak gini Dia dirinya segini Eh Pas Itu gak sesuai bang Bayangin Dan akhirnya Terus Mas Yanto ini Dibawa ke suatu tempat lagi Sama cowok itu Udah bla 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 Udah main-main kayak gini Udah Selama satu jam ya bang ya Udah Terus Udah selesai Nah Mas Yanto ini Dikasih uang Terus Mas Yanto terima Dan uang itu Dalam keadaan Udah dikepel Udah dikepel itu Dan Mas Yanto buka Akhirnya uangnya Berapa coba bang? Berapa? 7 ribu bang 7 ribu Uangnya Bayangkan bang 7 ribu uangnya Itu 7 ribu juga Itu udah keadaan Dikepel-kepel kayak gitu Terus Udah lecek juga Udah lecek Pokoknya udah Eh udah gak layak lah Udah ngelayak buat beli Kayak gitu Ya perasaan abang Gimana kalo misalkan Kayak gitu Coba Dikasih Ya itu udah gak sesuai Terus Dikasihnya 7 ribu Terus Uangnya lecek Ya gak sesuai lah Gak sesuai Pokoknya mah Itu bang yang bikin Saya sedih Kadang saya juga Bilangin sama Mas Yanto Mas Yanto Udah lah kamu tuh Kan aku masih menggeli inces ya Udah lah ces kamu tuh Kalo misalkan Endingnya Kalo seperti itu Ya udah Maksud tuh Ngapain kerja kayak gitu Kalo endingnya jelek Kayak gitu mah ngapain Mending juga Kerja sebagai Misalkan ya Nyanyi-nyanyi aja Gapapa Nyanyi-nyanyi Menghibur orang-orang mah Gapapa Bikin banci-bancian Kalo itu kan Sebagai cowo mah Cowok Udah cowok Kayak gitu Tapi belum didengerin Waktu itu Jadi Mbak Yu juga suka Sering nasehatin Mas Yanto ya Iya Tapi saya jadi Gue jadi keingetan nih Ada satu berita Yang kemarin tuh Sempet baca ya Tentang Waria nih Coba bentar nih 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 Jadi kemarin gue baca Di detik.com ya Seorang waria ditemukan Dalam keadaan tragis Diduga Dianiaya Jadi saat itu Sudah ditemukan Dalam keadaan Tidak bernyawa Dia pake Baju abu-abu Cana putih Gelang hitam Ada luka serius Nah diduga ini Ada Penganiayaan gitu lah Terhadap Dirinya gitu ya Untung Mas Yanto Iya Belum mengalaminya seperti itu Iya Jangan sampe ya Gak mau iya Dan untungnya juga Udah tobat sekarang Gak mau Mas Yanto Gak mau kaya dulu lagi Saya mau inksap Mau punya istri Mau punya anak Terus mau apa lagi tuh Satu lagi tuh Mau bisa sholat Bisa ngaji Mau bisa baca Jangan dibodohin sama orang Orang dibodohin tuh Gitu Dicipuin aja Iya ya Tapi Ya itu loh Baik lagi Namanya Orang ya Tapi kalo saya boleh tau Mas Yanto ya Dulu tuh pernah dibully gitu gak sih Jadi ada trauma gitu Sekolah SMA Ya saya ingin cincan 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 Babi 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 Kenapa ya Macan Aku kan suka Apa Suka nangis Aku ya babi Cepen babi B Ada kumpul kadang di alang-alangi di meja kakinya supaya jatuh ingin aku kena benjut jadi bahan bulian temen-temennya juga selama dulu berprofesi sebagai waria sering dibully juga cerita ke bayu tapi gak kayak anak-anak SD lainnya masih tuh bulian juga gak terlalu dibully langsung bagai petasan ya nah ini kan kemarin itu viral ya viral banget gitu kisah dari Mas Yanto yang tobat ya ini gue pengen bacain nih komen yang sempet tim RJL itu screenshot ya nah ini yang pertama ya ada nih dari centang biru nih katanya tobat mereka lebih mulia dibandingkan yang komen ngehujat semoga kerjaannya sekarang lebih berkah jadi banyak juga nih yang support nih tobatnya Mas Yanto ya nah tapi namanya netizen nih ada pro dan kontra nih ada yang komen julid banget nih ada yang bilang halus banget marketingnya gitu itu sering baca juga komen-komen kayak gitu dia gak bisa baca tapi sering dikasih tau saya juga jarang liat-liat komen kalau tanggepannya sama komen-komen bilang ini marketing itu gimana? netizen? marketing? marketing film oh enggak 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 ada enggak ada marketing film ataupun apa ini real beneran real Mas Yanto ini bener-bener mau tobat dia ketakutan pas liat film itu enggak ada pokoknya enggak ada sanggup-pokoknya sama film ataupun apa dan saya juga disitu tidak tidak kenal maksud tidak kenal tidak tahu saya hanya menonton cuman nonton film sisa neraka dan ya pengen tahu kayak apa filmnya di dalamnya kayak apa dan ternyata menginspirasi buat kita dan teman-teman saya semua ya ya dari tadi nih gua manggil bayu-bayu ini kayak film gadis kretek jeng ya kan bayu panggilannya bayu gak nonton ya ya makasih ya ini udah datang ke RJL ya semoga gua doain deh semoga istikoma ya amin jalan terus konsisten amin ke arah yang lebih baik ya amin oke makasih mas makasih mbak yuk iya makasih bang ambil baiknya buang buruknya episode kali ini gua Fajar Aditya RJLima undur diri ciao yuk closing nyanyi bareng itu nyanyi bareng pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya ke Surabaya ase goyang terus untuk menengong nenek disana mengendarai kereta malam jokih 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 jokihlar cerit平 batas terbang jokih 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 uncomfortable ke nukey jokih 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 jokihS확 Woof T Sinai Jedii 코berat Terima kasih telah menonton!